Intro Kondisi makroekonomi adalah sebuah kondisi yang sebetulnya merupakan gambaran-gambaran besar dari perekonomian kita. Persoalan-persoalan di sini adalah kelompok-kelompok besar dari suatu keadaan perekonomian kita. Biasanya pembicaraan tentang makroekonomi itu kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomiannya, kemudian di sana sebetulnya ada juga asumsi makro tentang kenaikan harga-harga atau inflasi, kemudian dampaknya kepada pengangguran. Jadi ada faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pengangguran, ada juga inflasi, dan tentu saja ada nilai tukar rupiah kita terhadap mata uang asing tertentu. Nah, kondisi makroekonomi kita di Jawa Timur, struktur dari perekonomian kita sebetulnya sudah barangkali ada 10 tahunan ini, struktur utama dari perekonomian Jawa Timur itu didukung oleh yang paling utama adalah dari sektor industri pengolahan. Industri pengolahan dalam perekonomian kita secara rata-rata angkanya pada kisaran 30% yang mendukung perekonomian Jawa Timur. Yang kedua adalah sektor perdagangan yang kira-kira angka kisarannya di 18-19% dari perekonomian Jawa Timur. Kemudian yang ketiga adalah sektor pertanian yang sekitar 10-11% dan yang keempat sektor konstruksi, kelima adalah penyedia akomodasi makan dan minum. Ini adalah struktur penting dari perekonomian kita. Sisanya ada sektor-sektor informasi, pertambangan, transportasi, dan seterusnya. Di dalam perekonomian Jawa Timur ini tidak terlalu besar sernya, masih di bawah 5%.